Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dengan demikian, seorang akan mempunyai wujud kakiru semua Bila dia terlihat kepada orang sekitarnya Ini tak biasa manusia, dia itu sangat muka dengan sekitarnya Ceritanya sebelahnya bagaimana, rupanya bagaimana, sampai berbagaimana Semakin banyak melihat, semakin banyak inginan Dan merasa bahwasannya orang itu lebih hebat dari saya, lebih hebat dari saya Padahal tidak miskin Rupanya dapatkan kita, orang itu bahagia, padahal dia menyakitkan bahagia Maka Allah itu beri kepada apa yang disampaikan Ini adalah kepada yang di bawah kita, yang di atas kita Banyak orang di luar, dengan gaji meridah yang besar Beranak-angan tinggal di pesantren, menjadi pesantren, menjadi pesantren Walaupun gaji yang kecil Tapi banyak orang di pesantren, itu beranak-angan Untukmu dibutuhkan hati yang selamat Dan jadi tiga kali ini, pekanan yang keempat kemarin Bagaimana hati yang selamat akan membuat diri kita mampu untuk bersyukur di iman Allah Dan mampu untuk bersyukur di iman Allah Dan menerima dengan mengatakan cukup wajah saya Dan saya sehat, hati saya aman dan saya mencapakan hal-hal yang saya makan Untuk hidup saya pada hari ini Hati yang tidak sehat Maka tidak mampu melakukannya Apalagi hati yang laki Sehingga seorang yang ingin Tidak hanya memperhatikan hatinya Agar dia bisa memiliki hati yang selamat Yang nantinya membentuk jiwa yang berkaitan Jiwa yang melupa dengan Allah SWT Yang mengatakan dari pilihan rohba Seperti Islam Dan saya inginikan Dan menikmati Seperti Allah SWT mengatakan Seperti Allah SWT Bagaimana Nabi dikatakan Walauanどin Walauan Alhamdulillah Nabi Menangka Masuk-utu Ataupun berhati yang berukmah ini Dari jiwa yang benar Dari hati yang bersih, hati yang selamat Sehingga Allah akan panggil jiwain Dekati ayat Cukup sederhana hidup kita ini Dibutuhkan adanya sebuah upaya Memperbaiki jiwa kita Memperbaiki hati kita Agar kita bisa menjadi Orang yang mampu bersyukur Pada Allah SWT Yang mempersahabat dengan semua yang ada Dan akhirnya mendirikan Dengan semua yang Allah berikan kepada kita semua Untuk itulah Orang subah dengan subah yang banyak Mengawali Pahitahnya Terlalu berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Dan jawabnya 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 adalah Sungguh berhutung Orang yang Menjutsikan jiwain Dan bagaimana kita harus menyusitkan jiwa kita Dan bagaimana Dan yang sudah sempurna Jika kita harus menyusitkan jiwa yang siap Pada kebaikan Siap untuk dirinya jadi baik Maka Udafalah melakukan lalu Udafalah Jisampaikan Allah Ilham Jujukkan ini Fujig Ini Takwa Kaksudhan Muhammad Salam Dalam Tafsir nia Kenapa takwa dihakilkan Fujud diawalkan Karena dua hal yang pertama Untuk saja Pertama Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Karena Fujud yang tamu Fujud yang tamu Sehingga Sesuatu yang asing itu Tampakkan dulu Supaya orang bisa melihat Dan dihilangkan Yang fujud akan menjadi tamu Dan tamu adalah asalnya Maksud tamu apada asalnya Sehingga Ditaruhkan fujud untuk kita Il-Fatim Allah Untuk melihat kembali bu Hanya tamu juh Karena asalnya kita ini Mampu bertafua Hanya Dengan adanya Kefajiran Kita itu Waduhkan kekuatan Baru di mengatakan Tata Sangat munasib sekarang Sangat munasib Sesuai sekarang Bahwa Kalau kita ingin bertakwa Maka harus menghapus Kefajiran yang ada Dalam jiwa kita Baru di tangan Beruntung Al-Fatim Allah Al-Fatim Allah Yang pertama Itu beraturan Dan pada itu Maka dapatkan bahwa Al-Fatim Allah Itu akan muncul Dalam Empat ayat Al-Fatim Allah Dan dalam Empat surat Al-Fatim Allah Yang pertama Yang pertama Kisah Mursa Jangan Penyikra'un Par-aflahal Manistahda Yang kedua Dalam surat Al-Uminun Par-aflahal Minun Yang ketiga Par-aflahal Yang kedua Yang kedua Par-aflahal Yang kedua Al-Fatim Allah Tidak Perkembangan Ternyata Semuanya Terujung kepada Perbaikan jiwa Dan iman kita Sini Ternyata Yang Mumin Yang terus Menjaga iman kita Dengan Memersihkan Jiwa-jiwa kita Tersebut Tanpa ini Tidak Akan Mampu Kita Menggapai Kesempurnaan Sebagai manusia Sebagai orang Yang Allah Kita Untuk beriwanya Kepada Allah Sekarang Tidak Kemudahan Dalam ini Manusia Hanya Butuh Tiga Yang Semuanya Disyukuri Dengan Baik Dengan Perbaikan Jiwa Agar Mencapai Jiwa Yang Selamat Hati Yang Selamat Jiwa Yang 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 Jangan Sampai Lampat Tahan Jiwa Yang Amal Pembisuk Atau Jiwa Yang Mawana Kita Harus Kembali Kepada Jiwa Yang Pembina Sebagai Wudud Daripada Hati Yang Selamat Ilaman Atau Alif 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 Pembina Pembina Tentunya 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 Sumber Pada Tuhan Surah Yang Membaiki Jiwanya Harus Mengambil Dua Sumber Yang Menjadi Ajaran Rasulullah Benar Artinya Surah Daripada Pembina Jiwa Kita Perberikan Jiwa Dari Ilmu Yang Manfaat Dan Amal Salih Sehingga Dikatakan Bahwa Jalan Menuju Perberikan Jiwa Itu Kembali Pada Dua Hati Ilmu Yang Manfaat Dan Amal Yang Salih Maka Siapa Yang Mau Membersihkan Jiwanya Perberikan Jiwanya Tidak Mengenang Dua Hati Maka Jiwanya Mengcapai Tidak Tercapai Itu Semua Dan Jika Lampu Mengcapai Harapan Yang Dia Menikih Tersebut Kebaik Pada Dua Ilmu Manfaat Dan Amal Yusoleh Dan Ini Kunci Ataupun Dasar Dan Semua Ajaran Rasulullah Isha Allah Al 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 Sampai Maka fokus kita Baik kita sebagai guru Sebagai pemurus Sebagai karyawan Sebagai sandri Sebagai masyarakat Fokus ini harus kembali kepada Memperbanyak ilmu yang manfaat Dan memperbanyak amal sholai Sebaikin sempurna ilmu manfaat kita Sebaikin sempurna amal sholai kita Akan semakin sempurna Cahaya di hati kita Yang akan membimbing hati kita Menjadi jiwa-jiwa yang berpengindah Yang kemudian Dengan panggilan yang sangat lembut Sangat indah Ya ayah Tuhan Wahai jiwa-jiwa yang berpengindah Yang penang Kembali kepada Allah Tuhan Dalam keadaan diri Allah Dan Allah beri-jiwa-jiwa Dikati dengan semua yang Allah berikan Dan Allah beri diri Beri jadwal kuri-kuri dikaji Waduh kuri jaminasi Berakhir dengan seraganya Allah Subhanahu 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 Demikian mungkin sedikit Tersenya pada sedang hari ini Juga mereview apa yang disampaikan Para ustaz Para para pekan yang lalu Mudah-mudahan bisa Membagi kita semua Padahal itu semua Dan juga mencoba Apa yang kita ingin Agar bisa Menjadi hal-hal Tersenya pada Allah yang mutaqin Yang Rilupa Kepada Allah Seperti Allah Kita sebagai agama Dan Muhammad Sebagai Nabi Dan Rasul kita Alayhi salatu Wassalam 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 Denikian Al-Fatihah Semoga Bermanfaat Bila kita berada Wasb'ana Waduh Dan bila ada Salahnya Semoga Allah Kuribu semua Wakti Taufik Salam Muhammad Wa ala Al-Abi Wa sahb Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh